Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa, gelap, dan roh-roh jahat di udara. Kenakanlah seluruh pengenggapan senjata Allah, dan berjaga-jagalah dalam doa. Legion of Jesus, memberitakan kabar baik kepada semua orang. Tuhan itu ada karena manusia yang menciptakan, karena keinginan manusia. Nah, saudaraku pelopor Anteisme, yaitu Ludwig Firmans, yang lahir pada tahun 1804, dikenal dengan teorinya menentang agama dan juga keberadaan Tuhan. Ia berpandangan bahwa Tuhan berasal dari kesadaran dan dambaan manusia. Menurut Ludwig, karena manusia mencari yang namanya kekekalan, kebahagiaan, kebenaran, dan juga keamanan, maka manusia menganggap bahwa pastilah ada objek nyata yang sesuai dengan cita-cita ini, yaitu apa yang mereka pikir sebagai Tuhan. Maka, menurut Ludwig, Tuhan merupakan jawaban dari kebutuhan manusia. Dengan kata lain, Tuhan tidak ada, tetapi hanya ada di dalam pikiran manusia. Keinginan manusia akan adanya Tuhan ini tidak harus dipenuhi dengan keberadaan Tuhan. Ini adalah menurut Ludwig. Namun, saudaraku, contoh di dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan kekeliruan akan teori ini. Tentu kita mendambakkan kekekalan, kebenaran, kasih, dan juga keamanan. Tetapi kerinduan itu tidak membuktikan bahwa apa yang dicari itu tidak ada. Sekali lagi saya menekankan bahwa kerinduan itu membuktikan bahwa apa yang kita cari itu tidak ada. Misalnya kita menyukai yang namanya keindahan, terang, dan juga warna. Tetapi itu tidak membuktikan bahwa terang dan warna itu tidak ada, bukan? Kita mengalami rasa yang namanya haus dan lapar. Dan minuman serta makanan yang memuaskan rasa haus dan lapar itu justru ada di sekitar kita. Dan bukan hanya halusinasi atau pikiran kita sebagai manusia saja. Jika hal-hal yang bersifat rohani dan kekal itu tidak ada, tentu kecenderungan manusia kepada hal-hal rohani itu juga tidak ada di dalam diri manusia, bukan? Namun faktanya adalah sebaliknya. Manusia cenderung mencari dan menginginkan sesuatu yang indah, baik, dan juga benar. Yang melampaui apa yang bisa diukur oleh materi. Manusia sendiri menjadi bukti bahwa sesuatu yang indah, baik, dan benar itu ada. Demikian pula manusia cenderung tertarik kepada hal-hal yang tetap selamanya, atau yang disebut kekal. Ini menunjukkan bahwa apa yang kekal itu juga adalah ada. Jika tidak ada, tentu manusia tidak menginginkannya dan tidak tertarik kepadanya, bukan? Nah, inilah sebuah contoh yang menunjukkan kekeliruan dari teori Ludwig tersebut. Banyak argumen yang menentang keberadaan Tuhan lebih merupakan suatu konsentrasi pikiran. Namun tidak didukung oleh fakta di dunia nyata saat ini. Seperti mau mengatakan bahwa kota Jakarta itu tidak ada. Meskipun ada sejarahnya, tertara di dalam peta, ada kesaksian dari para wisatawan, ada dokumentasi, dan juga disiarkan di televisi maupun di surat kabar. Demikian juga keberadaan alam yang mengatasi segala sesuatu ditunjukkan oleh berbagai bukti yang nyata di dalam dunia ini. Tanpa keberadaan sang pecipta, awal dari segalanya, tak ada satupun yang dapat dijelaskan sampai dengan tuntas, bukan? Demikian, saudaraku, apa yang bisa dapat saya sampaikan bahwa teori ateisme, bahwa Tuhan ada karena manusia menginginkannya, karena manusia mengadakan Tuhan itu adalah sebuah teori yang salah. Demikian, saudaraku, semoga apa yang dapat saya sampaikan menambah pengetahuan Anda, memperkuat iman Anda, dan juga membuat Anda semakin percaya kepada Yesus Kristus yang juru selamat kita. Saudaraku, jika Anda merasa channel ini bermanfaat bagi Anda, Anda boleh subscribe, like, dan juga bagikan kepada banyak orang agar channel ini terus berkembang dan juga terus memberkati banyak orang. Akhir kata saya mengucapkan, terima kasih Tuhan Yesus memberkati Anda dan juga saya. Bye-bye. Sampai jumpa.